Saya bersyukur bisa memperoleh kepercayaan untuk menjadi Menteri Keuangan dan saya besar hati karena pada saat saya masuk di Kementerian Keuangan saya merasa memperoleh manajemen dan pegawai Kementerian Keuangan yang penuh dengan dedikasi saya melihat bahwa tugas daripada Menteri Keuangan itu bukan main besarnya sebagai otoritas fiskal, yang menjaga penerimaan negara, yang mengurus pengeluaran negara dan juga mengelola kekayaan negara Pada waktu saya menjadi Menteri Keuangan hal-hal yang selalu kita jaga adalah bahwa budget atau APBN itu tetap sustainable ke depan sehingga budget defisi putus selalu dijaga untuk di bawah 3% kesimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di sisi lain juga kita melakukan atau memberikan fokus alokasi belanja untuk atau dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Ada sekitar 5,5 tahun yang saya habiskan di Kementerian Keuangan dan yang pasti 5,5 tahun itu adalah 5,5 tahun yang sangat berkesan karena disitulah juga untuk pertama kali saya mengenal dunia birokrasi secara lengkap dan kemudian harus memimpin birokrasi itu sendiri dan paling tidak saya merasa bahwa saya bisa melewati masa-masa yang sulit waktu di awal dan juga masa-masa yang cukup berat waktu menjadi Menteri Keuangan dengan relatif mulus dan itu bisa terjadi hanya karena dukungan yang luar biasa kerjasama yang sangat konstruktif dari rekan-rekan di Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan saat ini masih terus menunjukkan saya mengikuti bahwa di dalam pengelolaannya selalu diisi oleh pejabat-pejabat, pegawai yang profesional terus melakukan reformasi fiskal kita mengikuti bahwa dulu sebelum ini mungkin budget daripada Indonesia itu hanya 500 triliun sekarang budget dari Indonesia sudah 2.000 triliun dan penerimaan negara sudah 1.800 triliun untuk saya sebagai seorang yang pernah bergabung di Kementerian Keuangan saya bangga dengan prestasi Kementerian Keuangan yang pertama tentu tugas utama dari Kementerian Keuangan adalah menjaga atau menjamin kebijakan fiskal yang sistematologi yang berkelanjutan tetapi di luar itu saya kira ada fungsi yang juga sangat penting itu adalah bagaimana transformasi dari Kementerian Keuangan untuk menjadi sebuah Kementerian yang berkualitas dunia atau world class dan ini dilakukan di dalam program transformasi kelembagaan sampai tahun 2025 maka itu bukan hanya bisa menyelesaikan persoalan konsep kita di dalam kebijakan fiskal yang sistematologi tetapi juga akan memberikan kepercayaan kepada stakeholders lain dalam pandangan saya Kementerian Keuangan adalah salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai sumber daya manusia yang terbaik meskipun memang jumlahnya sangat besar tetapi di dalam kelompok yang sangat besar itu terdapat sekelompok sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang luar biasa nah karenanya kita berharap bahwa sumber daya manusia yang luar biasa itu tetap bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk menjaga kondisi fiskal di Indonesia dan sekaligus tentunya menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia Kementerian Keuangan yang selama ini telah berprestasi dengan baik dapat terus mempertahankan itu tetap dikelola secara profesional tetap diisi oleh insan-insan yang mempunyai integritas yang tinggi insan-insan yang dapat dipercaya saya sangat berharap agar di Kementerian Keuangan dan perhatian kepada sumber daya manusianya dapat diteruskan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi dan kapasitas di sumber daya manusianya harapan saya ke depan bahwa Bu Sri Mulyani akan mampu membawa Kementerian Keuangan men-transformasikan dirinya sebagai lembaga yang punya kualitas world class dan Kementerian Keuangan juga bisa menjadi contoh sebuah institusi yang bisa dibanggakan dan baik bagi mereka yang ada di Kementerian Keuangan maupun juga stakeholders lain kita sangat berharap bahwa antara Bapak Penas dan Kementerian Keuangan bisa sepakat mengenai ketegasan, batasan antara perencanaan dan penganggaran dan sekaligus kita bisa memberikan kedisiplinan bagi Kementerian Lembaga lain agar mereka mengikuti kegiatan proyekitas nasional yang sudah ditentukan Bapak Penas dengan besaran anggaran yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan selamat hari uang ke 70 selamat hari ulang tahun bagi insan Kementerian Keuangan semoga Kementerian Keuangan semakin maju semakin jaya dan semakin dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara selamat selamat hari uang ke 70 semoga Kementerian Keuangan tetap jaya selamat hari uang ke 70 dan selamat bekerja bagi segenap warga Kementerian Keuangan dari Sabang sampai Merauke